musik 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 oke guys jadi tadi sebenernya saya mau bikin video untuk merakit baterai 2s nya ya cuma ternyata tadi lupa mencet rekod ke kameranya jadi jadi ini sudah saya rakit ya gak apa ini bisa saya tunjukkan ke kalian ini batuai asli nya ya kurang kecil kan cuma 500mA tapi 3.4V juga 2s untuk charging nya dia pakai konektor 2s balance gini ya ini charger nya seperti ini nah dan ini untuk ke papan tvb nya tadi sebenernya saya mau bikin video dari awal caranya untuk memasang konektor 2s buat charging nya ini ya cuma itu tadi karena saya lupa mencet rekod nya ini dan ini sudah selesai akhirnya jadi ini ya guys ya untuk baterai nya sendiri plus minus nya karena ini seri ya jadi kalau yang sini plus minus yang satunya dibalik plus minus ini minus nya di atas nah bagian ini plus minus nya kita hubungkan karena untuk seri ya dan di atas baru kita ambil plus nya untuk ke plus minus nya untuk ke minus ini nanti untuk ke mobil nya ya konektor nya sendiri saya pakai konektor JST yang merah ini ya nanti yang di mobil 2kc ganti ini dan untuk konektor untuk charging nya konektor balance 2s nya seperti ini ya yang perlu dihubungkan itu bisa dilihat ini positif positif nya masuk ke positif nya sama dengan ini negatif nya yang paling tepi yang hitam paling tepi konekkan ke negatif juga sama terus yang tengah nya ini ke bawah sini guys nah kemungkinan kesini ya jangan salah ya ini jatuh kebalik ya antara positif negatif terus yang tengah untuk ke bawah biar enggak kantornya enggak ketaruh kesana sini saya kasih isolasi aja ya saya lupa tadi sebenarnya harusnya dikasih headstring tube aja biar lebih rapih cuma saya lupa dikasih dikasih isolasi aja oke nah untuk tutup ini supaya tidak terexpos seperti ini pakai apa ini saya punya hartakan headstring tube ini headstring tube ya atau biasa dibilang selang bakar juga nah untuk battery ini ada berapa headstring tube yang besar saya rasa cukup mungkin yang biru itu ini doang yang yang ini itu besar ini ini ada dan ini ke ini yang ok ok, memang cukup ya kita ukur panjangnya untuk mengejutkan ok ok lalu kita ukur lagi harta karun saya ini ok ini khas ya, jangan mengerahnya ya nampasnya dikit agak lebih sini aja ini, biar bisa menutup nanti untuk memanaskannya kalau housing tube yang kecil kita bisa pakai corek api aja ya tapi ini kamen yang besar jadi saya akan pakai head gun ya, yang seperti ini pokok yang besar untuk head string tube yang besar kita pakai head gun yang besar ambil ok dan juga menarik Seperti ini jadinya Sudah selesai ya baterai kita ya Ini baterai yang bawaan dari WPL 500 mAh Dan ini baterai Buatan kita Pake baterai 18650 3200 mAh Perbedaan ukurannya ya Dan yang pastinya Dan yang tahannya Saya akan bermain juga akan lebih lama Untuk mengetes Apakah baterai yang kita buat tadi Sudah betul atau belum Saya punya ini Namanya Lipotester ya Ini kalau kita biasa bermain RC Sebaiknya boleh dibeli ini Harganya cukup murah Kalau saya beli 5 Eh 15 atau 20 ribu Murah ini Jadi boleh ini kalian beli Ini salah satu tool yang Wajib lah Kalau kita bermain dengan RC Baik itu RC car Dawn Plane Dan segala macam lah Ini fungsinya untuk apa Ini untuk mengukur tegangan dari baterai 2S 3S 4S Ini bisa juga jadikan untuk Sebagai pengingat ya Jadi kalau Baterai low Ini bisa kira setting Kalau baterai jadinya low Dia akan berbunyi Jadi jangan sampai Baterai kira benar-benar kosong Soalnya kalau baterai lipo Atau baterai Lithium-ion seperti ini Kalau sempat kosong benar Bisa rusak ya Jadi kita ukur dulu Seberapa dayanya Nah ini 2S ya 8V Sel 1 4V Sel 2 4V Oke Jadi kalau fullnya Baterai 2S ini 8,4V Ya Tiap selnya Masing-masing 4,2V Itu kalau fullnya Dan seperti saya bilang tadi Ini bisa dipungsikan Sebagai buzzer Sebagai pengingat Kalau baterai kita Sudah mencapai level tertentu Tinggal di setting aja Nah ini Posisinya Di 3,5V ya Saya setting Bisa kita ubah Amannya kita setting Di 3,2V Kalau ini mau kita Jadikan buzzer Jadi begitu Baterainya drop Sampai 3,2V Dia akan bunyi Dan kalau sudah Mencapai 3,2V Itu usahakan Kita stop Charging lagi Baterainya Sampai nomor kosong Oke Ini Harganya murah Tapi fungsinya Sangat besar Bisa untuk Mengetes baterai Seperti ini Bisa juga Untuk sebagai pengingat Supaya baterai kita Jadikan kosong Saat dipakai bermain ya Oke guys Baterai sudah tadi ya Sekarang Kita bikin Waterproof Langkat elektroniknya Untuk Menutup Papan PCB Ini Saya pakai Lem ini ya Bisa dicari Topo online Lem Tianmu 705 Ini bentuknya Agak Ini agak cair Ini Setiap leman cair Lebih ke Kaya jelly Gitu Ntar Saya buka dulu ya Ntar saya tunjukan Gimana Oke Oke Ini ya Papan PCB nya Ini Servo Servo juga Nanti kita bikin Waterproof Nah Untuk lem ini Seperti saya bilang Tadi Dia Bentuknya Kayak-kayak jelly Gitu ya Jadi tutup aja Semua bagian elektroniknya Ini Untuk tapahol Dia terlalu banyak Dia terlalu banyak ya Soalnya ini Rada-rada Cair Encel Jadi Gampang Meleleh Nah Rasakan Rata Ini Sudah tutup Semua ya Oke Biarkan kering dulu ya Nanti Kalau sudah agak kering Baru kita Tutup lagi Bagian yang masih Belum Terutup sempurna Setelah itu Baru lanjut Ke sisi sebelahnya Sebenarnya untuk bikin Waterproof ini Kita harus pakai Lem ini ya Bisa aja pakai Lem kaca Yang biasa Untuk aquarium itu Atau Lem Silikon Yang pakai Tabung Itu Kalau mau iris Nah itu Menurut saya itu Lebih iris ya Seperti ini Ntar sambil Nah Yang seperti ini Nah ini kan Satu botolnya Banyak nih Harganya juga Terlihat lumah Cukup beli satu Bisa pakai Sampai berkali-kali Kita tunggu Dia kering dulu ya Nah sambil Nah sambil menunggu Papan PCB Tadi kering Kita buka Servo nya dulu ya Servo nya juga Mau dibikin Waterproof juga Untuk servo Agar dia Waterproof Sama Bagian Papan PCB Yang harus Dikasih Dan Silikon Nah untuk Untuk membuatnya Waterproof Ini yang harus Ditutupnya Bagian Ini Papan PCB nya Oke Sudah kering ya Nah Seperti ini Terlihat Kalau dia Sebegin Oke Jadi Ini Terus dah Kering begini Cukup kuat ya Untuk Lindung Dan air Tidak akan Bisa masuk Tapi Juga Kalau Diperlu kan Ini masih bisa Dibuka loh Keringnya Tidak Terlalu Bukanya Jadi Tukup aman Untuk Bukan Dibuka Dibuka Terguna Tes Gini Tes Mater Luruh Tadi Ini Juga Batres Bisa Dikin Apertup Ya Untuk Bagian Gini Ya Dan Untuk Konektor Bagian Belakang Konektor Saya Tutup Gini Dengan LEM Oke Kita Coba Dulu Batera Tidak Di Apertup Negini Di Bicara Tepuk Duh Sampai Tape Tutup Nasa Tepuk Terasa Apertup Ei Tepuk Nasa Tepuk First Tepuk Oke, aman. Sekarang kita lanjut ke proses pengelemen buat bagian atasnya, di tinggal dulu biar dia kering. Oh iya, untuk motor ya, dinamo, dinamo ini tidak perlu dikasih itu waterproof, karena sekarang dinamo DC itu sudah waterproof ya aman dibawa main dalam air. Cuma, ada beberapa tipe motor DC ini yang ada lubang ya, lubang pernafasannya, biasa samping-samping bodi ini. Nah, kalau ada itu, baiknya kita tutup pakai kain kasah atau kain yang agak jarang-jarang syaratnya. Jadi udara tetap bisa bertukar, udara luar dan bagian dalam namonya, tapi juga melindungi dinamonya biar nggak kemasukan pasir atau lumpur ya. Misalnya kalau pasir atau lumpur sampai masuk ke dalam itu efeknya jadi kayak amplas dia. Bisa rusak, karena bagian dalam nanti habis berkikis. Nah, ini lampu juga tadi saya kasih lem silikon juga. Oke, nanti ya, bisa bareng-bareng ya. Saya kasih lem silikon, jadi walaupun dalam air, lampunya tetap nyala. Sudah, itu aja. Sekarang tinggal menunggu lemnya kering, baru kita rakit ulang moldenya ya. Lanjut lagi ya. Ini lemnya sudah kering. Sudah bagus, kalian lihat. Sudah siap untuk menjelajah di segala cuaca, baik hujan ataupun panas. Baterainya juga sudah saya amankan. Gak tutup ya. Nah, biasanya kalau... Konektor untuk chargingnya ini kan gak ditutup nih ya. Gak mungkin ditutup, soalnya kalau kita tutup dia gak bisa dipakai acas. Jadi biasanya saya bungkus pakai plastik. Ntar, seperti ini ya. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah siap ya. Dibawa menyelam kelembang air pun sudah aman. Yakin? Pasti yakin dong. Kita coba dulu ya. Oke, ini tempat tes kita ya. Tidak terlalu dalam. Jadi, kayaknya biar bisa masuk semua elektroniknya. Saya balik aja posisi mobilnya. Nah, sebentar. Hidupin dulu. Oke, ini lebih jelas ya. Emang gak bisa terlihat itu. Perangkat elektroniknya sudah di dalam air. Bikin dari sini. Baterai ini juga sudah terendam itu ya. Sampai ke dalam air. Sayangnya dinamonya masih agak kurang masuk gitu. Karena memang wadah airnya kurang dalam. Tapi yang jelas, kita sudah bisa lihat elektroniknya walaupun sudah terendam tetap berfungsi ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Servo. 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 Terlihat saja. Susah. Seperti yang sebesar. oke basah ya dan oke tesnya berhasil mobilnya sudah waterproof oke sudah kita tes ya dan terbukti tadi sudah sukses jadi biarpun kerendam air tetap berfungsi ya tidak ada masalah cuma satu tadi kendala yang ini saya bertahun ya mungkin karena kekuatan sinyalnya juga ya jadi tadi pas dicelupin dan antena antenanya ini terendam sinyalnya langsung hilang jadi mau tahu kalau bisa antenanya agak naik ini mungkin di dalam jadi kalau misalnya masuk air pun masih ada bagian antenanya yang muncul karena begitu dia penggelam antenanya terendam semua udah hilang koneksinya beda sama mobil saya yang pakai koneksi eh pakai receiver flysky itu ya itu mungkin sinyalnya memang lebih kuat jadi waktu itu terendam sampai habis dengan antena-antenanya juga gak masalah masih tetap bisa itu bisa koneks dia kalau yang ini beda begitu tenggelam sedikit aja betul gak dalam tadi ya sedikit aja terendam antenanya udah hilang sebenarnya tapi gak masalah jadi kalau kita main kan gak selama main-main dalam air ini gak kalis kan bukan kendaraan ampibi ya jadi ini dibikin watertook cuma supaya menjaga aja kalau kita main entah itu waktu hujan atau main di lumpur masuk air sampai ke dalaman segini aman oke sekarang saya rakit dulu mobilnya sebentar ya oke mobilnya sudah siap untuk menjelajah waktu berbayangnya juga sudah bertambah jauh lebih lama dengan baterai yang besar terus juga mobilnya sudah water full jadi mau kondisi hujan mau lumpur mau ketemu genangan air ya aman oke guys sampai disini dulu video saya ya semoga membantu kalau bagi kalian yang mau bikin waterflop mobilnya bisa ikut tadi step by step yang saya bikin untuk baterai juga yang mau bikin baterai 2S dengan balance charging ya seperti dengan konektor balance charging bisa ikut juga semoga video ini membantu bagi kalian yang baru-baru mulai masuk ke hobi ini terus terang kalau untuk hobi RC car ini lumayan mengasekkan banyak sekali hal yang bisa dilakukan tapi untuk tahap awal ya ini boleh dibilang sudah pas jadi secara budget tidak selalu banyak modifnya juga tidak mengeluarkan biaya yang besar tapi tetap bisa fansnya tetap fansnya bisa bermain sama dengan teman-teman yang satu hobi oke terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga video ini bermanfaat dan juga mempunyai bagi kalian semua salam satu remon selamat menikmati